Terima kasih. Selamat pagi, sayang. Obat-obatan yang saya kasih itu sifatnya hanya sebagai penenang kalau Mbak Lia sedang stres atau sedang sulit dikontrol. Ini satu-satunya cara yang bisa saya lakukan supaya istri saya kembali pulih. Kenapa? Kok sedih begini, Hayah? Kan Hayah sebentar lagi mau pulang ke Palestine. Api Rahmah! Jangan sedimbit. Kan disini udah ada aku. Kalian, diam disitu. Dan pegang kuping kalian. Saya juga mau kasih tau mbak. Kasih tau anaknya, kalau ngajak anak saya main, jangan diajak main kotor-kotoran. Kamu kan udah janji hari ini waktu untuk keluarga. Tapi kenapa sih kamu selalu mikirin kerjaan kamu? Egoist, tau gak? HANA! Tidak, Tidak! Barang-barang main sama kamu, anak saya jadi kurang ajar. Cukup! Cukup pokoknya! HANA! 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 Bisa aja, buaya. Ngambil barang orang tanpa izin itu gak baik. Oke? Regis, kamu mau gak? Kamu kenapa sih, sayang? Dari tadi kau diajakin ngomong, diem aja. Lihat. Lihat. Kenapa? 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 Makan lagi. Bangun lu. Anak gadis jam segini tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para asatis guru-guru kita tak dapat saya sebut satu persatu sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah. Semuanya insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Setelah menonton Haya 2, ada rasa cemas, ada rasa haru, ada rasa sedih. Lucunya bersatu menjadi satu. Saya amat sangat merasa cemas ketika Haya lari ke mobil box apa yang akan terjadi. Kemudian amat sangat sedih bagaimana seorang Mbak Lia kehilangan dan ketegaran Mas Faisal. Luar biasa. Di tengah keharuan, kengerian, kecemasan itu tiba-tiba datang ricis. Semuanya. Semuanya menjadi buyar. Lalu kemudian dibawa lagi kita sedih ke yang lebih dalam. Panitia mau berikan dua. Air minum dan popcorn. Ada satu yang kurang. Kenapa tidak kasih tisu? Saya kalau nonton film Indonesia, biasanya bisa ketebak. 15 menit, 20 menit. Nah ini nanti pasti akan gini. Tabrakan, sakit, mati, ninggal. Ini jatuh cinta. Akhirnya bisa kebaca. Tapi ini sulit ditebak. Semua membangkitkan semua rasa yang ada dalam diri bercampur menjadi satu. Saya kira yang menulis cerita ini mendapat ilham dari Allah SWT. Saya dengan tausia susah untuk menjelaskan tentang masalah Palestina ke anak-anak kecil. Tapi begitu tadi Khaya mengajak. Membit ke Palestina. Menggambarkan anak-anak perlu diajak untuk melihat ini. Bagaimana rasanya seorang ibu yang melahirkan, mengandung, menyusukan anak buah hati, belahin jiwa. Sulit kita untuk merasakan kehilangan itu apa lagi laki-laki. Lalu kemudian bagaimana akhirnya kembali ke jalan. Tidak ada tempat kecuali bersimpuh kepada Allah SWT. Saya berharap sahabat-sahabat yang bosan dengan cerita Palestina karena ceramah ujung-ujungnya penggalangan dana. Maka dia perlu melihat khaya dua. Ustadz 1 sampai 10 berapa nilai film? Nilainya 9,9. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tanggal 24 Maret. Tanggal 24 Maret. Yuk 24 Maret ini insya Allah akan ditampilkan untuk kita bisa saksikan bersama. Jaga film khaya dua. Jangan sampai kita tidak menontonnya karena pesan kemanusiaannya ada, pesan nilai-nilai bagaimana damai keluarga ada. Saudara aku, sahabatku, tonton khaya dua. 24 Maret 2022. Tanggal 24 Maret 2022. Tanggal 24 Maret sudah ada khaya di bioskop kesayangan kita. Tonton jangan lupa khaya dua di bioskop. Jaga khaya. Jaga khaya. 24 Maret 2022. Jangan lupa khaya di bioskop. Hei.